Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong? Puh, les, selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming Dengan gua Mars Bro Dimana disini gua akan membahas tips dan trik di sekitaran Rise of Kingdom Biar lo-lo pada makin pintar Oke, hari ini gua mau kupas Yisong Yi alias YSG Apakah masih pantas YSG untuk diinvest di 2020? Invest dari segi waktu, dari segi skulptur, dan dari segi XP Dan gua akan bahas bagaimana cara menaikan YSG Dan yang pasti, gua mau bahas juga Gua mau kupas, tuntas, skill review, talentry review, dan commander pairing Oke, commander pairing, legendary, dan epic Jadi nonton sampai habis Kalau lo belum subscribe, subscribe sekarang Biar lo gak ketinggalan video-video gua yang berikutnya Oke, background dulu Gua banyak ditanya Bro, bro, kalau gua mau naikin commander emas, gua pilih siapa? Jawaban gua 1, YSG Itu commander pertama yang lu mesti naikin expertise max nomor 1 itu YSG Kartu di atas, oke, urutan cara menaikan commander emas, oke, versi Mars bro Oke, dia itu masih hero yang terbaik Dalam kategori hero yang awal-awal Karena dia dikeluarin sama Lilith ya Di Wheel of Fortune 90 hari Tepatnya 94 hari di Kingdom lo, oke Lu yang masih awal-awal nih di season 1, tolong ambil YSG, oke Simpen game lo, dapetin YSG di Wheel of Fortune Ya Dua, dia itu kalau sudah expertise, YSG itu 360 derajat area of effect AOE-nya satu lingkaran Kalau mau dibandingin Sunsu cuma kerucut Kalau mau dibandingin YS, sorry, Ethel Flat Itu setengah lingkaran, 180 derajat Dan masih ada Guan Yu Tapi dari semua yang paling besar area jangkauannya adalah YSG Oke, YSG juga high damage Dia bisa hit target Gak cuma 1 Dia bisa hit up to 5 Sampai dengan 5, oke So, very good value untuk 1 commander emas, oke Dan dia punya teknologi, of course, anti-swarm Karena bisa hit lebih daripada 1 commander, 5, oke Anti-swarm, baik di garrison, ataupun di rally Jadi kalau lu pimpin garrison, orang gak bisa swarm Orang males swarm lu karena takut kena panah nyasar Kalau lu pimpin rally, orang juga males swarm rally lu Karena takut kena panah nyasar, oke Tapi, ya, YSG itu bukan dewa Dia sudah ter-counter juga Karena skill 1-nya YSG Kalau lihat, itu tulisannya active skill Doi ter-counter sama siapa? Dia ter-counter sama Saladin, oke Lihat Skill 3-nya Saladin, ya Skill damage taken reduction 30% Oke, siapa lagi, oke Atila Skill damage taken reduction 15% Kenapa Atila dan Takeda Eh, sorry Kenapa Saladin dan Atila? Karena di silsilah naturalnya Kuda itu makan archer Kuda itu makan tukang panah Ini sebabnya, oke Kurang ya Lilith Supaya orang gak sebel gitu ya Hero-nya kuat sendiri Jadi diimbang-imbangin sama dia Kurang ya Oke, kita balik lagi ke YSG Oke Dan YSG ya Dia itu hero archer Garrison dan skill Tapi dia tidak hanya cinta Archer Jadi kalau kayak genggiskan Dia hanya cinta kuda gitu YSG Dia bisa di pairing sama infantry Bisa di pairing sama archer Bisa di pairing sama kuda So dia cukup, apa ya Serba guna Cukup fleksibel menurut gue Oke Dan skill dia Skill-sil YSG Yang hanya cinta archer Itu skill 2-nya dia Jadi disini ditulis Kalau lu bawa 100% Hero archer Damage lu naik 100% Jadi Dia itu Kalau Buat ngegempur infantry Primary archer Secondary archer Pedes banget Kayak makan bakso Cabainya Double triple Oke Ini sedikit tip time Oke Untuk free to play Yang lagi nonton ini Dimanapun Lu 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 Guis Lu 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 masukin ke Hero yang dilayar Oke ini akan menjadi investasi lu yang paling baik Oke lupain semuanya yang lain ya lu lagi up hero-hero yang yang mana aja lupain lu pindah ke YSG pastiin lo ekspertisin YSG Oke kalau nggak ekspertisin YSG at least lo mesti dapet dia 5 5 1 1 Oke kita masuk ke skill review YSG Oke damage YSG itu skill satunya sama dengan expertise dia Oke expert jadi kalau sudah expertise skill satunya menjadi lebih baik kalau belum expertise ya YSG itu 1400 damage bisa hit up to 5 target dan bentuknya masih kerucut Oke jadi ada yang nanya gua gitu bro kalau apa YSG boleh enggak sih kalau nggak usah sampai expertise sih sama aja bohong sama aja lu masih punya Sunsu Ethel Flat atau enggak Guan Yu atau enggak Kusonoki gitu jadi kalau lu mau nikmatin YSG secara maksimal lu harus ekspertisin YSG Oke kalau dia sudah expertise dia skill satunya akan berubah damage factor nya dari 1400 menjadi 1700 1700 cukup sakit Oke dan masih sama 5 target tapi AOI nya berubah dari kerucut menjadi 360 derajat skill satunya YSG Oke naikin sampai 5 skill 2 nya ini pasif skill dia Oke Rage Restore 100 Rage Berarti dia Rage Generator Oke dan disini ada archer attack bonus 100% jadi pun oke kalau lu bawa archer lu mendapat bonus damage 100% ya untuk attack bukan skill oke untuk attack oke attack nambah 100% tapi kalaupun lu nggak pakai archer lu masih dapat Rage nya dia makanya orang sering banyak pasangin YSG untuk dapetin Rage karena Rage nya itu tidak di talent tree Rage nya adanya di skillnya YSG oke skill nomor 3 oke Jujuson Dynasty alright passive skill kalau dia Garrison atau Watchtower ya apa increase attack 10% kalau gua lihat disini berarti YSG itu hero serang semuanya dari tadi yang gua bacain ada 3 skill semuanya attack 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 oke skill nomor 4 nya Destiny eee nah skill bonus damage oke skill damage bonus 50% jadi kalau dia lu pasangin ya dengan hero hero lainnya yang mempunyai active skill damage nambah 50% booster juga attack booster sakit oke emm it's very simple oke eee 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 cukup straight forward semuanya nggak ada nggak ada yang aneh-aneh oke eee skill 1 dibahas skill 2 skill 3 skill 4 expertise udah dibahas oke gua mau langsung bahas talent tree nya YSG oke sebelum kita masuk ke talent tree oke menurut gua menurut gua ya YSG itu ya itu dia ini secondary 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 commander ya jadi dia tuh pantesnya ditaruh di belakang diumpetin karena archer tuh bukan tanky build dia attack build makanya dari tadi gua bilang dia hero attack dia nggak ada defensi sama sekali ada pun paling di talent tree doang talent tree lu ngeliat YSG di lapangan pasti dikejar duluan deh apalagi sama kuda oke jadi YSG itu hero belakang ya lu mesti umpetin menurut gua oke untuk open field ya lu mesti ambil warna biru dan warna merah oke cukup sampe segitu aja lu bisa liat skill gua disana kalaupun gua fokusin gua selalu fokus ke rejuvenate dan yang ini oke increase all damage dealt by 25% oke ini gua suka ya kalo dia menjadi hero primary cuman gua udah lama banget ga taro YSG di depan karena dia inceran coy gitu oke kalaupun lu mau taro YSG di depan ya tidak dengan talent tree yang ada di layar gua sekarang jangan pake yang biru dan merah kalo lu mau taro YSG di depan lu taro dia di garrison di warna kuning oke dan talent tree nya tidak seperti ini oke gua akan cepet aja kalo lu mau taro YSG di depan lu mesti taro dia di garrison kalo dia taro di garrison lu ambil skill yang warna kuning ya yang lu mesti ambil adalah 4 sekawan oke c impregnable empty fortress stratagem impenetrable fortification nowhere to run oke itu 4 sekawan yang paling yang paling pertama itu mesti lu polin dan dari situ lu bisa langsung masuk ke know thy enemy disini know thy enemy itu anti-swarm jadi itu kayak gua bilang tadi gitu apa YSG anti memang skill dia anti-swarm tapi talent tree nya juga ada anti-swarm jadi makin sakit oke atau king's guard lu boleh naikin di sini king's guard king's guard itu naikin attack defense sama health kalau 3 point lu dapet 3% jadi lumayan buat nge-defense ya ee city guardian city guardian perlu gak ya city guardian city guardian city guardian mana sih lupa gua mana tuh nah nih city guardian oke increase watchtower attack ini ada attack nya lagi disini oke ee ini untuk watchtower lu naik bisa sampai dengan 15% oke sampai sini aja yang pasti kalau lu ambil kuning itu yang 4 pertama dan lu naikin sampai ee apa ee sini no die enemy atau king's guard sampai sini oke selebihnya lu buang sampai rejuvenate kenapa sih gua rejuvenate mulu karena memang hero apa hero active skill lu butuh rage jadi lu mau ambil talent tree talent tree yang membuat dia skill nya makin cepet makin banyak keluar oke tactical mastery boleh lu ambil mana tuh tactical mastery oke increase active skill damage juga dan heraldic shield yang ini oke ini reduce jadi serangan lu kuat orang nyerang lu tidak terlalu kuat kurang kuat oke ee kenapa gua gak banyak ngomong tentang ee talent tree nya ee ysg karena dia ditaruh di secondary guys kalo dia di secondary otomatis yang biru dan merah ini sebenernya gak kepake gitu gua cuman fokusin yang warna kuning barusan ya supaya kalo lu mimpin garrison ysg lu taro di primary sakit orang gak bisa swarm city lu udah gitu aja very simple very straight forward oke kita langsung masuk ke pairing oke pairing nya ysg season 1 ya season 1 lu boleh taro lc primary ysg secondary buat nge rally juga sakit oke selanjutnya lu bisa pairing oh ini commander archer dulu ya legendary commander archer pertama lu bisa pasangin sama primary lc ysg secondary atau lu bisa pasang dengan edward oke edward juga pedes edward butuh di layar 1350 rage dia butuh rage generator dia butuh mesin rage di belakang dia biar skill dia makin banyak keluar ya edward primary ysg secondary oke tapi ya tapi jangan lu pasangin sama si tommy tommy ris ini big no no kenapa karena tommy itu ya active skill nya berupa poison yang nge-stack jadi dia sebenernya tuh dia gak butuh active skill yang sering keluar jadi makin banyak eh sorry makin sedikit active skill nya keluar makin sakit tommy sebabnya dia tommy itu cocok dipasangin sama edward edward butuh rage butuh 1350 untuk keluarin skill nya dia berarti lama dong itungannya dong cocok sama tommy tommy ris oke siapa lagi oke lu boleh pasangin hero archer legendary of course sama ramses lu mau pake ramses lu masukin ke normal hit ya talent tree nya yang normal hit yang attack ya ee sakit pasangin ramses depan ysg belakang untuk ee dan boleh juga sama artemisia oke artemisia untuk garrison sama-sama garrison commander juga bagus ya dan ini sepertinya untuk season 4 oke oke sekarang yang paling menarik itu kalau ysg dipasangin sama hero non archer jadi hero yang bukan archer gua terus terang aja di catatan gua ada 15 hero oke ada 15 commander banyak cuy tapi gua akan cepet aja oke ysg bisa dipasangin dengan richard richard primary ysg secondary untuk apa open field martel juga masuk martel primary ysg secondary garrison aoe masuk open field juga masuk gak mau gak mau richard gak mau martel bisa dipasangin sama saladin cavalry tanker kuda cepet aoe jadi aoe lu jalan-jalan dan ini bisa dipasangin sama sama kan bisa kan ysg bisa cao cao ysg bisa mina ysg bisa dan kerennya mereka semua hero-hero cavalry yang barusan gua sebutin ini saladin cao cao mina dan kan apalagi kan mereka itu butuh rage kan sudah ada rage tapi saladin mina dan cao cao butuh rage gitu jadi skill aktif mereka keluar terus apalagi kalo dipasangin sama kan itu gak berhenti-berhenti kan kan ngegulung terus skillnya ditambahin lagi sama ysg ysg oh my god guys ini luar biasa gila oke jadi kalo lu pasangin sama cavalry cavalry kayak gini ysg lu taruh secondary ini otomatis aoe yang jalan-jalan men lu hajar orang dari samping ya tau-tau ada aoe nya kabur lagi hajar lagi dari samping lagi berikutnya oke bisa lu pasangin sama alex ysg salah satu pasangan yang sangat populer dan favorit sampai dengan saat ini untuk rally bisa untuk open field bisa ya dan alex juga shieldnya jadi banyak lebih keluar karena apa rage-nya ysg oh my god this hero ini gua baru sampe nomor 5 ee etelflat masuk juga etelflat masuk dia lebih ke arah canyon oke orang sering banyak pake etelflat depan ysg belakang untuk canyon lu coba perhatiin deh ee banyak orang yang nongkrong di apa di ya gak semuanya sih cuman kebanyakan setau gua di canyon orang pasangin etelflat sama ysg tip time tuh buat lo semua oke lu bisa pasangin sama guanyu oke guanyu depan ysg belakang ini namanya super damage guanyu itu kalo dia active skill kan nge-silent gitu jadi kalo silentnya kalo gak salah untuk berapa detik 2 detik 3 detik 3 retik 3 retik 3 retik belum 3 retik udah keluar lagi 3 retik udah keluar lagi orang gak bisa gak bisa keluarin jurus gitu tapi kalo orang apa hero commander yang seperti ini kekurangannya cuman satu kalo semuanya damage berarti hpnya kripik krip 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 oke jadi mungkin guanyu ysg sedikit apa gak tanky oke jadi cukup tau aja jadi kalo lu bawa guanyu lu pasang lu guanyu tuh butuh tanker gitu tapi kalo lu memang ada tujuan tertentu yang lu mau damage 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 lu pasangin guanyu sama ysg udah paling bener oke dan ini salah satu pasangan favorit gua oke fret depan ysg belakang fret butuh rage engine oke dan fret itu active skillnya 2400 bener gak sih 800 x 3 ya kan kalo sudah expertise 2400 ditambahin sama skillnya ysg yang up 50% skill damage keluar terus-terusan terus fretnya bisa nge-heal bawa pasukan lebih banyak oh my god kenapa gua kvknya light versus dark gua mau kvk season 2 ah fuck that gak boleh ya oke dan masih masuk lagi oke masih banyak ini masih nomor 9 udah mau kelar guys oke jc ysg bisa juga jc naikin skill damage dan 360 derajat aoe konstantin ysg juga masih masuk konstantin mana konstantin ya dia itu ada auranya yang attack reduction jadi orang nyerang lu itu makin lemah dan damage taken dan lu nyerang mereka makin sakit 10% pasangin ysg di belakang sakit tanker dan ini pasangan selanjutnya sangat menarik gua kecepetan gak sih guys ngomongnya sorry ya gua sedikit excited buat ysg mehmed 2 ya cocok dipasangin sama ysg hero conquering sama-sama hero skill juga gitu jadi dan sama-sama aoe jadi double aoe gitu active skill nya naik tadi kan ysg kan naikin active skill mehmed juga punya nah tuh additional damage eh bukan bukan ini sorry no skill damage bonus 20% jadi dua-dua hero nya nambahin active active skill damage nya nambah oke jadi pedes banget buat rally gua rasa sih ini super keren lah keren banget menurut marsbro oke eh jangan lu pasangin sama atila takeda atila depan ysg belakang aneh takeda belakang ysg depan juga aneh takeda depan ysg belakang juga aneh gitu gak make sense karena dua-duanya itu atila takeda bener-bener mereka cinta sama normal attack bukan active skill damage oke jangan lupa itu oke jadi nono tuh atila dan takeda oke lu bisa pasangin sama yss untuk untuk garrison yss tuh yang ini oke yss hero baru season season belakang-belakang ya sama-sama garrison bisa lu pasangin yss ysg atau tiyo ysg tiyo ysg juga masih masuk atau garrison semua nih belakang-belakang nih nama tuh wu ysg masih masuk untuk season 2 oke dan ini sedikit aneh nih ya nih oke charlemagne ini hero yang paling jarang orang naikin ya tapi kalo lu liat ini tuh ada charlemagne itu ada ee mana tuh nih skill damage increase every 10% menjadi 5% lu baca yang ini deh gitu ya ee gua tadi belum baca secara total ya karena banyak banget yang mesti pelajarin tapi charlemagne ysg gara-gara skill ini ya ini patut dicoba guys ya tapi charlemagne hero yang jarang dipake jadi makanya tadi gua gak berapa tertarik gitu oke lanjut kita udah bahas sama hero archer udah hero non archer udah kita masuk ke hero epic ysg depan kusonoki kusonoki mana tuh kalo civilization lu jepang lu pasti dapet kusonoki oke sama-sama hero archer sama-sama AOE ya dan dia itu bisa silent dia bisa silent kalo gak salah mana tuh remus oh sorry 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 kusonoki itu ngedebuff ngedebuff diri sendiri jadi yang jelek-jelek seperti control slowdown poison exhaust ada di buff jadi tuh remove itu menghilangkan gitu oke jadi double AOE ya buat canyon juga bagus untuk season 1 tapi jeleknya march speednya rendah tapi kalo lu taro di canyon buat apa lu pake march speed oke ini salah satu dan berikutnya pasangan yang cukup imba itu ysg depan herman belakang double rage iya range reduction iya open field iya march speed juga naik jadi ysg depan herman belakang bagus cuman rada creepy oke of course taro si kakek sunsu oke sunsu depan ysg belakang gila ini double rage double AOE double active skill oke ini juga hero pedes banget ya season 1 gua pake dia ya pake sunsu pake ysg dapet kill lumayan banyak oke berikutnya ysg budika juga masih masuk skill dapet rage juga double rage juga naik oke osman berikutnya osman 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 juga oke ya karena osman butuh rage ysg bisa kasih rage nya damage nya naik march nya kurang dan menurut gua sepertinya osman itu perlu sepatu baru hehehe jelek sepatunya men kakinya kok kecil banget oke osman ysg oke gua kasih 7 dari 10 lah osman ysg ya nah ini pasangan terakhir ya gua bilang ini sangat menarik kira oke karena kira itu double aoe ya hero archer juga archernya naik archer attack bonus naik archer defense naik ya dan kalo liat skill empatnya kira oh my god guys ya kalo lu pake kira ysg di di apa di seroli atau ians ballad ya ini super sakit karena ee apa ee on scenario itu scenario battle ian atau seroli naik 150% skill damage taken nya oh my god itu gede banget itu sakit banget plus skill active skill nya juga dapet bonus 80% so jadi kira ysg untuk pve ini luar biasa wow menurut gua tapi downsidenya jeleknya disini buat naikin kira tuh lama banget hehehe by the time kira lu udah maksimum udah expertise mungkin lu udah 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 lebih banyak commander- commander legendary lainnya bisa lu pasangin sama ysg jadi kira bagus cuman lama aja buat naikin kira jadi buang-buang investasi dari segi waktu tapi kalo lu memang dari season 1 why not lu coba kira ysg cocok oke so gua rangkum sekarang masih pantas kah untuk menginvest ysg di tahun 2020 ini ysg hero garrison untuk hero secondary dia itu salah satu best option untuk non-archer aja tadi di list gua itu ada 15 hero dan tadi ya caomina kansaladin itu gua jadiin 1 kalo gak jadiin 1 mungkin 19 kalo 18 19 commander hero garrison iya best option untuk secondary rage generator iya active skill damage nambah ya aoe anti swarm juga ada dan compatibility compatibility dia tuh artinya tuh dia bisa dipasangin sama banyak hero dia akur sama semuanya gitu mayoritas demen sama ysg dan cocok bisa bersinar sinergi gimana guys gua harap video gua kali ini gak terlalu lama sorry kalo gua ngomong sedikit ngebut kalo lu gak ngerti tolong nonton lagi pelan-pelan oke karena harusnya lu udah bisa keep up sama apa yang gua ngomongin semoga video gua membantu kalo gua udah selalu ngomong selalu ucap tolong terus komen di bawah jangan lupa like kasih gua tos dis 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 dari jauh social distancing kalo lu suka video gua jangan lupa tulis komen jangan lupa share ke temen-temen lu biar temen-temen lu makin pinter dan yang pasti jangan lupa dis 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 pencet subscribe Mars Bro undur diri dulu sampai video gua yang selanjutnya see you guys bye guys bye guys bye guys